Intro Segala macam makanan berbahan dasar ayam memang sangat disukai masyarakat Mulai dari dagingnya, telurnya, sayapnya, jerawannya, dan juga bagian kakinya atau yang biasa juga disebut ceker ayam Tidak sedikit panganan kita yang menggunakan ceker ayam sebagai salah satu bahan dasarnya Sedangkan di Hong Kong ceker ayam masuk ke dalam makanan dimsum yang diberi bumbu-bumbu seperti saus tiram kemudian dikukus hingga matang Nah pemirsa selain rasanya yang enak, apa saja ya kandungan gizi yang ada di dalam ceker ayam Dan apa saja jenis panganan yang bisa dibuat dari ceker ayam Simak informasinya dalam fakta unik ceker ayam yang telah spotlight rangkum berikut ini Beberapa orang dari kita ada yang berpendapat dari bagian-bagian ayam yang dapat dan biasa dikonsumsi Justru ceker ayam lah bagian yang paling gurih Dagingnya yang bisa dimakan memang sedikit, sisanya hanya kulit dan sedikit otot yang kenyal Ceker ayam yang dimasak akan mengeluarkan kaldu yang pekat dan kental daripada kaldu yang dihasilkan bagian ayam lainnya Oleh karenanya, tak heran jika ceker ayam banyak digemari Bahkan ada beberapa tempat makan yang khusus menyajikan ceker ayam seperti nasi kudek ceker ayam di Solo Selain itu ada juga ceker ayam yang dipadukan dengan aneka bumbu lalu digoreng renyah, dibacem, sampai dimasak sayur Tak hanya itu, ceker pun tak luput dibuat panganan pedas yang lagi ngehits banget di kalangan masyarakat Seperti yang ada di kota Bandung, ada panganan ceker ayam disiram kuah berwarna merah Dicampur dengan rempah-rempah yang membuat rasanya menjadi gurih dan pedas Ya, diolah dengan bumbu tradisional nusantara maupun bumbu khas luar negeri, ceker ayam tetap digemari dan enak disantap Atau sebagai panganan ringan cukup dengan memisahkan dari tulangnya ceker digoreng-garing Gurih, renyah, pas untuk menemani berbagai panganan lainnya, atau sebagai camilan Pro kontra tentang ceker sebetulnya masih banyak beredar di masyarakat Beberapa orang ada yang beragapan bahwa mengkonsumsi ceker ayam sebaiknya tidak terlalu sering Tapi ada beberapa orang juga yang menganggap ceker ayam adalah makanan yang begitu lezat Sehingga sering menjadikan panganan unik ini disertakan dalam menu makanan sehari-harinya Tekstur yang unik serta rasanya yang gurih dari ceker ayam ini memang benar-benar membuat penggemarnya sangat menyukainya Tapi memang sebenarnya mengkonsumsi ceker ayam dengan kadar yang wajar itu ternyata menyehatkan Karena setelah diteliti, kandungan gizi dan manfaat ceker ayam dapat berdampak baik untuk kesehatan tubuh kita lho Di antaranya adalah Dalam sebuah penelitian dari Department of Animal Science of National Cheung Sing University di Taiwan Menunjukkan bahwa ceker ayam mengandung banyak kolagen Hal ini berarti bahwa ceker ayam mengandung kolagen yang sangat berhasil untuk membuat kulit terlihat lebih mudah Menguatkan pembuluh darah sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar Serta dapat menurunkan berat badan Selain kolagen, ceker ayam juga mengandung berbagai macam nutrisi lainnya seperti protein dan kartilago Kartilago adalah nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga kelancaran pada sendi-sendi Hal ini merupakan peranan yang cukup penting dalam pergerakan sendi-sendi di dalam tubuh Untuk itu, kartilago dapat berhasil dalam meminimalisi rasa sakit yang ditimbulkan akibat radang sendi atau artritis Bahkan di Cina, menu ceker ayam seringkali dijadikan sebagai bahan tambahan yang mereka masukkan ke dalam sup yang mereka buat Hal ini berhasil bagi tubuh dalam memperlancar pergerakan Jadi, sudah tidak heran jika kebanyakan masyarakat Cina, terutama ahli bela dirinya Masukkan menu ceker ayam sebagai bahan konsumsi yang dimakan secara rutin Ceker ayam juga mengandung zat kapur Zat kapur adalah mineral yang paling banyak dalam tubuh yang baik untuk mengatasi rematik Dengan demikian, para penderita rematik amat dianjurkan untuk mengkonsumsi ceker ayam secara teratur Agar dapat mengatasi sakit yang diteritanya Mengkonsumsi ceker ayam memang sangat disukai karena rasanya yang unik Jika dimasak sayur, semur, atau segala yang berkuah Isapan pada ceker menghadirkan sensasi tersendiri Apalagi kulit empuknya yang legit dengan daging yang terdiri dari otot-otot halusnya Tapi, tahukah Anda bahwa terlalu sering mengkonsumsi ceker ayam dapat membahayakan kesehatan? Terutama bagi Anda kaum wanita Ternyata, dengan sering mengkonsumsinya ceker ayam bisa mengakibatkan terjangkitnya endometriosis Atau bisa disebut juga sebagai kista coklat Dalam situs internet National Geographic Seorang dokter ginekolog di Tiongkok pernah menangani kasus pasien yang menderita penyakit kista ini Memang, penyakit ini diakibatkan banyaknya growth hormone atau hormon pertumbuhan Serta antibiotik pada bagian tersebut Ya, ayam-ayam yang dijual pasaran sekarang Kebanyakan ayam-ayam peternakan modern yang tumbuh dengan bantuan zat kimia Dan bukan lagi hidup di alam bebas atau diternak dengan cara tradisional Zat-zat kimia ini selalu disuntikkan pada bagian kaki dan sayap Nah, ekstrak dari zat-zat kimia ini menumpuk di bagian-bagian tersebut Bagi kaum hawa, zat ini menjadi reaktif karena akan menambah sekresi hormon Yang kemudian akan terakumulasi dengan racun yang bernama karsinogen Tak hanya kista coklat, zat kimia yang jahat ini juga akan menimbulkan penyakit lain Seperti kanker rahim, kanker cervix, dan kanker payudara Nah, karena itu sebaiknya konsumsilah ceker ayam dengan terkontrol dan tidak sesering mungkin ya Itulah tadi beberapa fakta unik dari ceker ayam Segala hal yang terlalu berlebihan memang tidak baik untuk tubuh Termasuk terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan Semoga tayangan tadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!